Ini kita akan coba lagi menyederhanakan diagram blok, tapi dengan aturan masan. Sudah tiga, kita akan mempelajari metode ketiga untuk menyederhanakan diagram blok. Yang pertama dulu dengan modifikasi, yang kedua dengan cara memperhatikan titik penjumlahan, yang ketiga dengan aturan masan. Bagaimana ya? Untuk belajar sistem kendali yang saya banggakan, kita akan menyederhanakan diagram blok, yang sama dengan video sebelumnya, supaya kita bisa membandingkan hasilnya. Langkah-langkah yang perlu kita perhatikan ketika menyederhanakan diagram blok untuk mendapatkan fungsi alih dengan aturan masan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mendapatkan forward path atau jalur maju dan dapatkan penguatan dari jalur maju tersebut, M. Kita berikan kode M. Penguatan dari jalur maju, kita berikan kode M. Lalu dapatkan lingkar dan penguatan lingkar. Kita beri kode L nantinya. Dapatkan loop yang ada di sana dan apa saja penguatan dari loop tersebut. Setelah itu, dapatkan delta J, dapatkan delta, dan terakhir dapatkan fungsi alih dari diagram blok. Dengan menggunakan persamaan sigma J mulai dari 1 sampai dengan N dari penguatan dikalikan dengan delta J per delta. Nah, lima langkah. FT itu adalah fungsi transfer atau fungsi alih sistem yang akan dicari. J adalah integer untuk menyatakan penomoran jalur maju. Kalau kita punya 2 jalur maju, artinya banyak jalur maju kita itu 2 di atas sini. Dan sama dengan 2. Kalau jalur maju kita 3, berarti J-nya dari 1 sampai 3. Kalau jalur maju kita ada 5, 1 sampai 5. Penguatan dari setiap jalur maju tersebut kita beri kode M. Kalau jalur maju yang pertama, maka M1. Jalur maju yang kedua, maka M2. Delta J itu sama dengan 1. Dikurang penguatan dari jalur maju yang tersisa ketika jalur maju ke J dihilangkan. Nanti kita lihat bagaimana bentuknya dalam soal. Sedangkan yang terakhir adalah delta. 1 dikurang sigma penguatan lingkar tertutup. Ditambah sigma penguatan dari 2 lingkar tertutup yang tidak saling berhubungan. Dikurang sigma penguatan dari 3 lingkar tertutup yang tidak saling berhubungan. Ditambah 4. Ditambah sigma dari penguatan dari 4 lingkar tertutup yang tidak saling berhubungan. Dan seterusnya. Kalau ganjil dia negatif, kalau dia genap dia positif ditambahkan. Nah bagaimana ya implementasinya dalam mengerjakan soal? Mungkin sekarang masih terbayang-bayang saja. Sebelum kita menerapkan langkah-langkahnya, kita beri dulu penumoran dari setiap sinyal. Ini sinyal 1. Sama ya, ini percabangan, ini juga 1-1. Melewati sistem. Ini sudah berubah. Atau di atas dulu. Melewati titik penjumlahan. Penjumlahan, ini sinyal 2. Melewati sistem. Ini sinyal 3. Sinyal 3 sama dengan C ya. Ini juga sinyal 3. Melewati titik penjumlahan. Ini sinyal 5. Sinyal 1 yang melewati sistem G2 itu sinyal 4. Sinyal 5 yang melewati sistem H itu sinyal 6. Ada 6 sinyal. Jalur majunya. Jalur maju dari diagram blok ini ada 2. Yang pertama, jalur maju 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Jadi jalur maju itu adalah jalur di mana kita dapat menuju dari input menuju output. Nah, jalur dari input menuju output. Tanpa ada balik-baliknya. Maju terus. Jalur yang kedua itu adalah 1, 4, 5, 6, 2, 3. Ada 2 jalur maju kita. Jalur maju yang pertama, penguatannya adalah G1. Sedangkan jalur maju yang kedua, penguatannya adalah G2 kali H kali G1. Lalu, yang kedua, dapatkan lingkar dan penguatan lingkar. Loop kita cuma ada 1 di sini. Coba kita lihat. Loop kita. A-nya ada di jalur 2, 3, 5, 6. Ini saja. Dan perhatikan. 5, 6, 2. Dan perhatikan. Ini bertanda negatif dan ini bertanda positif. Penguatan dari loop ini adalah minus G1 di kali H. Penguatannya ya, bukan fungsi alilingka terbuka, tapi penguatannya. Karena di sini ada tanda negatif. G1, ini penguatannya minus 1 di sini, karena ini negatif. Minus 1 kali H kali G1. Setelah itu, dapatkan lambda. Lambda J. Lambda J itu didapatkan dengan cara menghilangkan jalur maju. Yang ke-C. Kita punya dua jalur maju. Jalur maju yang pertama adalah ini. Nah, ini kalau kita hilangkan. Jalur maju yang pertama ini kalau kita hilangkan dengan tanda garis putus-putus. Tidak ada lagi ternyata loop yang tersisa. Tidak ada loop. Tidak ada lagi loop yang terhubung sempurna. Artinya, lambda 1-nya itu 1. Jadi, kurang 0. Tidak ada penguatan loop yang tersisa. Jadi, lambda 1-nya adalah 1. Untuk lambda 2, kita hapus forward path yang kedua. Atau jalur maju yang kedua. Ini kita hapus. Kita hapus. Kita hapus. Tidak ada aktif lagi. Tidak aktif lagi. Tidak aktif lagi. Tidak aktif lagi. Yang tanda putus-putus ini. Kalau kita perhatikan. Sama. Tidak ada lagi loop yang terhubung sempurna di sini. Berarti, lambda 2-nya juga 1. Yang terakhir adalah dapatkan lambda. Lambda itu 1 dikurang sigma penguatan loop ditambah sigma penguatan 2-2 loop yang tidak saling bersinggungan dan seterusnya. Kita perhatikan, kita punya 1 loop. Jadi, tidak ada lagi yang lain. Cukup 1 dikurang penguatan loop kita. Minus G1H. Sehingga, lambda 1 tambah G1H. Nah, yang terakhir, hitung fungsi alih. Kita tadi punya penguatan forward path yang pertama G1. Penguatan forward path yang kedua G2HG1. Lambda 1 kita 1. Lambda 2 kita juga 1. Sehingga, C per R sama dengan M dikali M1 dikali lambda 1 dapatnya G1. M2 kali lambda 2 dapatnya G2HG1 berlambda. Lambda kita adalah 1 tambah G1H. Demikian, terima kasih. Nasa może 5 malam day. Dan, yang setelah berlambda.